Selamat malam, perkenalkan nama saya Mertaim Natalas, Denganim 170-303-0054, kelas A semester ke-7, Prodi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Musa Cingdanakupang. Video kali ini saya menjelaskan tentang masa depan identitas dalam masyarakat informasi. Pengertian identitas Pengertian identitas adalah didiagnosis ketika seorang kehilangan rasa kesamaan pribadi dan historis kontinitas. Juga dalam masyarakat informasi, siapapun yang merasa perlu untuk mengidentifikasi dan alamat identitas terkait diambang penyentuh oleh identitas penyelola. Dalam suatu organisasi, seringkali memiliki sejarah yang berkembang sejumlah besar penyidentifikasi dan hak aksis. Akibatnya, sulit untuk diketahui dan kelola siapa yang memiliki kewenangan untuk melakukan apa. Jadi ketika seorang meninggalkan organisasi, biasanya sulit untuk mencabut otorisasi akun dan akses atau hak untuk menghindari penyalahgunaan sistem, perusahaan, dan informasi perusahaan di kemudian hari. Memikat gerang kekerja yang efisien untuk manajemen akses perusahaan dengan handal, akuntabilitas bukanlah tugas yang sebele. Tujuan populer di sini adalah sistem masuk tunggal. Pada dasarnya, penyepuan semua akun dan hak akses pada satu sistem perusahaan ke pengguna, mana yang mengontentifikasi dirinya, dan yang kemudian memberi akses ke sumber yang dibutuhkan, seperti data base, pelanggang, atau printer. Manfaat bagi warga negara Untuk memiliki akun di kantor pajak berurusan dengan deklarasi pajak tahunan online, dan mungkin berguna untuk menghubungkannya beberapa informasi tentang biaya yang dibayarkan untuk kelayanan medis. Tetapi misalnya, universitas lengkap dikasih semua data dan profil yang disimpan oleh kantor pajak, rumah sakit, dan asuransi kesehatan perlu digelola dengan cermat dan tidak dapat diterima di banyak orang. Budaya, selain fakta bahwa tidak mungkin melanggar peraturan privasi. Sangat sering akun internet, seperti akun eBay atau YouTube, diberi nama sedemikian rupa, tidak memberi petunjuk tentang nama normal atau alamat email pegangannya. Akun ini berfungsi sebagai identitas persial yang mendukung pengguna yang mengingat kontrol lebih atas identitas mereka dan atas informasi pribadi yang dikumpulkan dan disimpan di mereka. Diferensiasi identitas adalah tren utama lainnya, kontras langsung dengan identitas unikatim. Unikatim Masyarakat juga cenderung menuju sesuatu yang dapat dicerikan sebagai kekayaan informasi. Masyarakat di mana tersedia lebih banyak informasi daripada yang dibutuhkannya. Untuk bisnis itu bukan hanya tujuan menjangkau, pelanggan atau potensial, mendapatkan pelanggan perhatian adalah real dan real deal. Akibat produk layanan, akibat produk layanan dan komunikasi semakin disesuaikan dengan tertutupan dan persyaratan kebiasaan individu atau kelompok dari mereka. Sementara perhatian pelanggan menjadi sumber daya yang langka. Identifikasi pelanggan dan pengetahuan tentang atribut identitas mereka semakin banyak agar utama untuk bisnisnya. Ada bermacam-macam dalam proses penciptaan nilai. Yang pertama secara tradisional, identifikasi dan identitas atau memainkan peran utama dalam proses pembayaran. Misalnya, untuk menilai kelayakan kredit pelanggan. Atau pengetahuan tentang pelanggan, identitas selalu menjadi bagian sintrah dari program hubungan pelanggan. Identitas biasanya lebih menjuat atau membuat produk di dunia online. Misalnya, penyejaran online menggunakan preferensi pelanggan untuk merekomendasi barang dan jasa. Yang kedua, iklan individual dalam jaringan sosial dan komunitas didasarkan tentang atribut identitas yang disimpan dalam profil pengguna. Yang ketiga, penitapan harga otomatis barang dan jasa tergantung pada identitas pelanggan atribut mungkin dan telah diuji. Peran dalam proses penciptaan nilai di masa depan. Menyingani identitas dengan cara yang kebat. Menjaga invasi rana pribadi pelanggan akan menjadi salah satu pentangan besar. Bisnis untuk menjaga hubungan dengan pelanggan mereka agar tetap hidup. Berbagai teknologi manajemen identitas dapat diidentifikasinya. Contohnya adalah sistem masuk tundang atau dikurangi layanan direktori infrastruktur kunci publik dan yang sistem masih masih dan bertolak belakang dengan posisi identitas. Banyak vendor teknologi manajemen bukanlah solusi out of the box. Sederhana tetapi kerangka kompleks. Teknologi dan fungsi yang berbeda. Jadi saat memperkenalkan idems, organisasi menimbulkan berbagai biaya untuk pelaksanaan dan berorganisasi terkait penuntut seperti integrasi proses dan teknologi. Perang FIDIS FIDIS atau Footer of Entertainment in the Information Society adalah perusahaan multidis atau upaya disipliner dari 24 lembaga terkemuka dari penyelitian atau pemerintah dan industri. Di sini aspek utama dari FIDIS adalah secara mendalam oleh FIDIS Faktor of Entertainment in the Information Society Netskaria Exchange atau NEO yang juga mengerjakan interaksi kompleks masalah. Tugas yang sulit dan penting yang membutuhkan integrasi antara disiplin keahlian FIDIS bangga berkontribusi pada masa depan identitas di masyarakat informasi Misalnya dengan membentuk persyaratan definisi, konsepsi, dan penyembangan spesies teknologi dan infrastruktur atau keamanan, kepercayaan, dan privasi yang spesifik Ini akan membantu memungkinkan pendekatan Eropa bersama atau setidaknya disinkrokasih untuk manajemen identitas Disini dari beberapa penjelasan yang sulit saya jelaskan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!